Sebagai referensi atau sebagai pegangan tradisi NU, Najatul Ulama Gimana diantara tradisi yang sering dilakukan itu melapatkan kalimat-kalimat toibah Yang kebetulan dipakai tahlil 1-7 hari atau 40 hari atau 100 hari Nah ini penting saya utarakan supaya teman-teman yang sering tahlilan, sering membaca lai-lai loho itu Berpikir ulang atau semangatnya ditambah karena kalimat ini pula yang menjadikan naik bumi diciptakan Teman-teman BCI Nekro Taiwan yang saya hormati Ada Kiai Mohamad Royan, ada Kiai Arief Wahidi, ada Hedri Budi Tomo, Ustaz Sarkom, dan Ustaz Hedi Semua teman-teman yang saya hormati Khusus Khusus, Khusus Reza Kebetulan hari ini saya baru ngaji sama tamu-tamu dari Malang Mungkin saya sudah bisa lama Tapi saya pastikan bahwa materi siang ini Akan saya isi dengan kitab Abu Abdul Farad Karangan Sayyid Mohamad bin Alawi Al-Maliki Sebagai referensi atau sebagai pegangan Tradisi NU, Naja Turulama Dimana diantara tradisi yang sering dilakukan itu Melapatkan kalimat-kalimat toibah Yang kebetulan dipakai Tahlil 1-7 hari atau 40 hari atau 100 hari Ini penting saya sampaikan supaya bahwa Kalimat itu tetap kalimat toibah Kalimat toibah itu La ilaha illallah muhammadur rasulullah Dimana Keramat kalimat ini adalah Orang yang kafir 70 tahun Gara-gara melapatkan kalimat ini Menjadi berhak masuk surga Di Quran dijelaskan Jadi kalau orang kafir Mau mengakhiri kafirnya Dengan melapatkan kalimat toibah Maka kesalahan masa lalu itu Akan dihabiskan Jadi kalimat ini benar-benar sakti Dimana Orang yang kafir 70 tahun saja Bisa menjadi muslim Bisa menjadi mu'min Dan langsung berhak Menjadi ahli surga Kemudian Kalimat ini kebetulan Nasibnya itu ketika dipakai Tahlilan Dipakai siara kubur Terus menjadi tersangkal Ini yang PR-PR Seakan-akan sudah ada kalimat toibah Lagi hanya kebetulan Dipakai di kuburan Dipakai mitong dinani Mayit Tujuh harinya Mayit dan sebagainya Maka saya sebagai Pemerhati itu Saya pastikan Bahwa kalimat itu Tetap kalimat toibah Dan dia tetap kalimat toibah Entah dibaca di medjid Entah dibaca di kuburan Entah dibaca Pas tujuh hari Dan pas puluh hari Dan seterusnya Karena status kalimat ini Kalimat yang luar biasa Sehingga Ibnul Qayyim Dalam mukaddimah Kitab Zadil Ma'ad Ini supaya teman-teman Melapatkan kalimat ini Lebih Ini ya Lebih masuk Disitu dijelaskan Bahwa Surga yang semewah itu Dengan fasilitas semegah itu Selek itu Super mewah Itu diperuntukkan Bagi yang mau Mengakui Jadi surga dibikin Segala kemewahannya Dengan segala kemewahannya Yang katanya Bapak-bapak Per satu bapak Dapat bidat dari 70 atau 100 Sesuai khayal mereka Itu Saya keinginan mereka Itu bagi yang Melafatkan La'ilah ilham Neraka yang dibikin Se ekstrim itu Yang dalam Super mewah Diterangkan Kalau badu Dijatuhkan ke neraka Itu sampai bawah Nuju 70 tahun Kita bisa bayangkan Itu kalau Betapa Dalamnya neraka Itu karena Batu Dijatuhkan itu Untuk sampai ke Ujungnya sana Ke cekungan Paling dalam Itu nunggu 70 tahun Itu diperuntukkan Bagi yang menolak La'ilah ilham Jadi kalimat ini Benar-benar Kalimat yang Menjadikan surga Dibikin Bagi yang Melafatkan Dan neraka Dibikin Bagi yang menolak Betapa Dasarnya Kalimat Jadi kalimat ini Tidak mungkin Menjadi kalimat Yang biasa Biasa Lalu Para biayi Para wali Songo dulu Supaya kalimat ini Familiar Dilatih Diulang-ulang Pengulangan Pengulangan ini Butuh momentum Momentum Malang orang Ingat mati Ketika Ada orang mati Ngitung di Nari Mayin 40 hari Mayin Ini momentum Orang mudah Diajak Sehingga Saya Pastikan Bahwa Kultur-kultur ini Harus kita Bila secara Ilmiah Baik ilmiah Referensi Maupun ilmiah Secara Sosiologi Saya ulang lagi Kalimat Lailahilwa ini Kalimat yang Begitu sakti Yaitu tadi Sampai surga Dibikin Sebegitu mewah Itu untuk Yang menerima Kalimat Lailahilwa Neraka Dibikin Sebegitu ekstrim Begitu mengerikan Itu bagi yang Menolak Lailahilwa Sehingga Dalam sebuah Riwayat Diterangkan Bahwa Lailahilwa itu Almizan Ukuran kamu Jadi hamba Wanda Itu ya Sejauh mana Anda mengakui Lailahilwa Dan Menolaknya Sehingga Sangking spesialnya Lailahilwa itu Suatu saat Ini di kitabnya Sayyid Muhammad Halaman 102 Wafi Aytan Anabdillahi Bin Amrin Anin Nabi Sallallahu Alaihi Sallam Annamu Sa'alih Sallam Qolat Ya Robbi Alim Nise'an Aspurka Wa'at Ya Allah Ini Nabi Musa Itu kan Spesial Karena beliau Kalimu Beliau orang Yang dekat Sama Allah Sehingga Mintanya Itu Ijazah Khusus Ijazah Yang Spesialis Untuk beliau Ya Allah Ajarin Saya Sesuatu Yang Dengan Sesuatu Itu Saya Bisa Mengingat Engkau Ya Musa Kalau Kamu Ingat Saya Ingin Ingat Saya Cara Sempurna Lapat Kandai Lailahilwa Kalau Lailahilwa Itu Semua orang Juga Melapatkan Lailahilwa Intinya Nabi Musa Itu Kan Enggak Ingin Sama Dengan Orang N.O Semuanya Tahlidan Lailahilwa Muslimat Fatah Di Taiwan Dimana Mana Juga Kalau Tahlian Lailahilwa Nabi Musa Sebagai Kalimu Itu Ingin Spesial Enggak Mau Pakai Lailahilwa Karena Itu Kalimat Yang Lazim Dipakai Banyak Orang Ingin Beliau Spesialis Kata Allah Menjawab Kualaku Lailahilwa Ya Sudah Pokoknya Melapatkan Lailahilwa Kata Allah Nabi Musa Masih Mengajukan Permohonan Ya Robbi Inama Uri Duse Antakus Sunibi Saya Ingin Wiritan Yang Spesial Untuk Saya Bukan Yang Wiritan Masal Lailahilwa Itu Kan Di Acara N.O S.T.O 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 Kira-kira Masak Kalimu S.T.O 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 Beliau Tidak Mau Ingin Spesial Kalimat Kalimat Spesial Sudah Yang Bisa Menandingi Beratnya Langit Bumi Itu Hanya Lailahilwa Kamu Jangan Minta Kalimat Yang Aneh Itu Kalimat Yang Andai Ditimbang Dengan Langit Bumi Itu Pasti Tetap Lailahilwa Ini Penting Saya Utarakan Supaya Teman-teman Yang Sering Tahlilan Sering Membaca Lailahilwa Itu Berpikir Ulang Atau Semangat Ditambah Karena Kalimat Ini Pula Yang Menjadikan Langit Bumi Diciptakan Seolah Lagi Jadi Ketika Surga Diciptakan Untuk Yang Melafatkan Lailahilwa Neraka Diciptakan Untuk Yang Menolak Lailahilwa Lalu Dibikin Dunia Dunia Ini Dibikin Untuk Pelatihan Lailahilwa Lalu Butuh Pelatih Maka Dutusnya Para Rasul Supaya Melatih Lailahilwa Muhammad Rasulullah Tak Sangking Begitu Spesialnya Kalimat Ini Sampai Ketika Nabi Musa Minta Doa Khusus Atau Ijazah Khusus Tetap Ijazah Dari Allah Disuruh Melafatkan Lailahilwa Jadi Kalimat Ini Penting Sekali Lalu Kalau Kita Tidak Ngaji Seperti Ini Itu Nanti Teman Teman Itu Hanya Misalnya Yang Mimpin Kiyai Siapa Terus Waduh Lama Itu Kalau Tahlilan Kalau Yang Mimpin Kiyai Siapa Wah Itu Tahlilannya Begini Jadi Menyoal Lama Tidak Tahlilan Itu Sejauh Mana Kita Memahami Lailahilwa Kalau Kita Memahami Lailahilwa Adalah Kalimat Spesial Maka Kita Menghormati Pada Orang Mumin Yang Lain Juga Gampang Karena Orang Mumin Yang Kita Kira Orang Biasa Atau Bahkan Orang Rendahan Kita Tidak Bisa Menganggap Itu Orang Rendahan Karena Dia Adalah Orang Yang Min Ahli Lailahilwa Jadi Orang Menghormati Mumin Yang Lain Itu Bergantung Cara Pandang Ketika Kita Cara Pandang Lailahilwa Spesial Maka Pelapat Siapapun Itu Akan Spesial Di Mata Kita Karena Dia Min Ahli Lailah Hay Lain Tapi Kalau Kita Menganggap Lailahilwa Itu Biasa Saja Maka Kita Akan Menganggap Yang Melapatkan Itu Biasa Saja Itu Keliru Besar Kalimat Ini Adalah Kalimat Yang Andakan Kesalahan Kita Seberat Langit Dan Bumi Dibandingkan Kalimat Ini Pasti Yang Unggul Kalimat Sehingga Dalam Satu Riwayat Ada Orang Yang Salah Itu Banyak Sekali Ini Saya Baca Ada Kata Ini Di Riwayat Ahmad Bin Hanbal Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ada Orang Dipinggirkan Allah Dipanggil Sendiri Kemudian Dipertontonkan Di depan Banyak Orang Dia Dipertontonkan Ke Halayak Rame Bahwa Ada Bok Kesalahan 99 Bok Kesalahan 99 Kotak Kesalahan Setiap Bok Itu Sepanjang Mata Melihat Jadi Sangking Besarnya Per Bok Per Bok Sepanjang Mata Melihat Kira-kira Perkesalahan Itu Berdurasi 10 Kilo Jarak Kamu Ngakui Bahwa Ini Yang Kamu Lakukan Semua Sehingga Terita Orang Itu Ngakui Terus Allah Bayuk Rijubi Tokotan Diha Asyadu Allah Ilahi Lawa Asyadu Anna Muhammad Rasul Jadi Saya Ulang Lati Dia Punya 99 Kotak Kesalahan Per Kotak Itu Sepanjang Mata Melihat Jadi Sangking Besarnya Sangking Tingginya Jadi Dilihat Ke Atas Sepanjang Mata Melihat Dilihat Menjauh Juga Sepanjang Mata Melihat Lalu Dikeluarkan Kotak Kecil Orang Tadi Bilang Lalu Apa Artinya Kebaikan Yang Satu Kotak Kecil Dibanding Kesalahan 99 Yang Sebesar Itu Kata Allah Kamu Tidak Terdolimi Terdolimi Ketika 99 Bok Tadi Ditimbang Dengan Satu Kotak Kecil Yang Berisi Lailah Muhammad Rasulullah Itu Menang Kotak Kecil Yang Berisi Lailah Muhammad Rasulullah Karena Nama Allah Ini Tidak Akan Tertandingi Nama Allah Ini Tidak Akan Terkalah Jadi Ibaratnya Beginilah Para Malaikat Itu Kalau Ditanya Ini Satu Timbangan Kecil Tapi Ada Nama Allah Dengan Yang Sebesar Itu Sebanyak Itu Tapi Tidak Ada Allah Tentu Malaikat Akan Milih Yang Ada Allah Yaitu Lailah Lailah Jadi Ini Penting Saya Utarakan Supaya Pala Pelapat Lailah Lailah Itu Meyakini Bahwa Kalimah Ini Spesial Sehingga Tidak Risau Tidak Susah Ketika Itu Dituduh Bid'a Atau Dituduh Kurapat Karena Kalimah Ini Tetap Baik Kalimah Ini Tetap Spesial Dahwah Guru-guru Kita Ngajarin Ketika Untuk Satu Hari Mayat Atau Tujuh Hari Itu Kultur Saja Sehingga Orang Endot Sendiri Jangan Melapatkan Itu Nunggu Di Undang Tahlil Melapatkan Itu Kalau Nggak Itu Keliru Juga Itu Sama Saja Salah Kalimat Yang Spesial Kalau Kita Bacanya Di Undang Tahlil Juga Salah Tapi Salah Juga Kalau Kalimat Ini Menjadi Tidak Spesial Hanya Karena Tuduan Kita Dianggap Kurafat Atau Bid'ah Jadi Saya Pastikan Kalimat Ini Spesial Berdasar Hadis Yang Disebut Oleh Terus Saya Cek Di Beberapa Kitab Di Kitab Idhaf Itu Ada Diktus 14 Alaman 636 Di Perkuat Lagi Oleh Kitab Idhaf Yaitu Karangannya Sayyid Zabidi Sarah Ikhya Jadi Di Kesempatan Yang Baik Ini Saya Mohon Kalau Melakukan Wiridan Yang Diajarkan Para Guru Itu Pastikan Referensinya Secara Detail Kemudian Barokanya Referensi Itu Kita Tidak Gamang Tidak Risau Tidak Gentar Kalau Ngalami Tuduhan Yang Macem-macem Karena Kalimat Ini Tetap Kalimat Toibah Status Permanen Itu Kalimat Toibah Bahwa Itu Saya ulang Lagi Bahwa Mungkin Kita Baca Itu Dianggap Tepat Waktunya Atau Tepat Momentum Itu Urusan Urusan Kita Tanpa Dituduh Yang Lain Pun Kalau Di Kamar Mandi Atau Ketika Kondisi Kita Sedang Tidak Baik Dan Sebagainya Jadi Kita Pastikan Kata Ibnul Koyim Ketika Ngentikan Fadillah Beliau Ngentikan Kalimat Ini Itu Kalimat Yang Menjadikan Surga Dibikin Ukurannya Yang Menerima Kalimat Ini Neraka Yang Begitu Ekstrim Begitu Horor Menakutkan Dibikin Juga Menolak Kalimat Ini Betapa Kalimat Ini Yang Menjadikan Ada Surga Dan Raka Ukurannya Kalimat Ini Yang Melapatkan Atau Yang Menolak Dengan Spesial Kalimat Itu Maka Terus YG Mentradisikan Supaya Sering Dibaca Satu Satunya Momentum Yang Orang Kumpul Tadi Pas Istiwasa Pas Tahbilan Pas Ada Orang Meninggal Atau Pas Istisko Pas Ya Sudah Terus Terus Terakhir Dalam Pakul Hasan Asyadili Kalimat Itu Harus Diulang Ulang Karena Kalimat Itu Kalau Kamu Baca Secara Benar Itu Menjadikan Alasan Kamu Diampuni Dosa Kamu Makanya Dalam Masjab Satu Itu Istiwasa Setelah Kalimat Taubid Jadi Ada Dua Torekoh Besar Yang Satu Menyuruh Istiwasa Dulu Baru Kalimat Taibah Alasannya Suci Dulu Baru Melapatkan Kalimat Yang Suci Tapi Kalau Dalam Matabah Hasan Asyadili Tidak Kalimat Ini Sudah Otomatis Istifar Buktinya Orang Kafir Yang 70 Tahun Kafir Sekali Melapatkan La Ilahi Ilm Wah Itu Langsung Diampuni Dosanya Tanpa Sarat Harus Istifar Karena Di Quran Itu Jadi Kalau Orang Kafir 70 Tahun Kok Melapatkan La Ilm Itu Otomatis Masa Lalunya Diampuni Berarti Kalimat Ini Sudah Otomatis Fungsinya Itu Mengampuni Dosa Nah Makanya Dalam Pikiran Tore Kosa Tilya Itu Kamu Harus Yakin La Ilm Kemudian Atas Nama Kalimat Itu Kamu Baru Berat Istifar Ya Masuk Akal Juga Karena Kalau Misalnya Orang Kafir Belum Pernah Melapatkan La Ilm Kemudian Dia Istifar Istifar Itu Ada Gunanya Jadi Istifar Mulai Ada Gunanya Kalau Setelah Kalimat Ada Gunanya Maka Dalam Sebagian Malat Besad Ini Disebut Kalimat Ini Pastikan Dulu Baru Istifar Karena Kalimat Ini Sudah Otomatis Mengandung Istifar Tapi Ada Juga Yang Cara Berpikir Kalimat Ini Kalimat Suci Maka Butuh Mukot Jimah Mukot Jimah Sebelum Melapatkan Kalimat Itu Istifar Itu Saya Pikir Itu Tidak Perlu Diperdebatkan Karena Itu Masalah Jauh Masalah Terasa Masalah Sanat Juga Masalah Ijazah Yang Menggemauan Kalau Mau Wiridhan Lain Lain Wadudu Atau Istifar Dulu Yang Penting Saya Pastikan Kesakralan Kalimat Ini Tidak Bisa Gugur Oleh Tuduhan Apapun Oleh Pikiran Apapun Karena Kalimat Ini Status Permanen Itu Al-bahagia Kalimat Yang Abadi Kalimat Yang Selalu Layak Solih Selalu Layak Dibadah Di Mohon Maaf Karena Bisa Ngikuti Selesai Karena Saya Juga Garu Habis Ngaji Dari Sama Beberapa Tamu Saya Mohon Maaf Semoga Manfaat Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Declaration Is 不 Is By Am